Masih seputar mustika Ya kali ini saya akan berbagi dengan Anda mengenai koleksi-koleksi saya yang masih tersembunyi Dimana saya mempunyai salah satu mustika yang ada kaitannya dengan Nyiroro Kidul Ya jadi dahulu kala itu Nyiroro Kidul itu selalu memakai pakaian dan tidak selalu lupa Dia selalu menggunakan kembang kandel dan kembang kandel inilah yang dipercaya sebagai daya tarik Daya penghasilan dari Nyiroro Kidul ini supaya siapa saja bisa tertarik dengan dia ketika hanya melihatnya saja Sebentar saja siapa saja pasti bisa tertarik dengan dia bahkan bisa jatuh cinta Dan pas dengan video kali ini saya mempunyai mustika kembang kandel Yang saya bawa ini ya memang bentuknya kecil Warnanya pink Mustika kembang kandel ini memang ada filosofi cerita sejarah yang sangat panjang Dan itu tadi sudah saya ceritakan sedikit mengenai Nyiroro Kidul yang selalu menggunakan kembang kandel ini Dan orang Jawa pun sampai sekarang Ketika menjadi sepasang pengantin Itu pasti selalu ada hiasan kembang kandelnya Dimana kembang kandel ini diharapkan Karena daya tarik penghasiannya Energi penghasiannya yang luar biasa Jadi ketika yang laki-laki dan perempuan menggunakan kembang kandel Itu supaya kandel terus Apa sih kandel itu? Kandel itu istilahnya nempel terus Lengket terus tidak bisa terpisahkan Jadi filosofi dari kembang kandel itu adalah Supaya tidak bercerai ketika habis menikah Jadi membangun rumah tangga berdua bersama keluarga Langgang terus selamanya dunia akhirat Dan berkaitan dengan Mustika kembang kandel yang saya bawa ini Insya Allah energinya sama Jadi energi dari kembang kandel itu sudah Menyatu dengan Mustika Yang saya bawa ini Jadi dengan harapan siapa saja yang menggunakan Mustika kembang kandel ini Bisa mempunyai Daya tarik atau energi penghasian yang besar Supaya siapa saja yang melihat Anda Suka Melihat Anda Siapa saja tertarik Bahkan jatuh cinta Ingat Koleksi saya ini bersifat Maaf Koleksi saya ini bersifat Apa ya Ilmu putih Energinya positif Jadi tidak Baik Dan saya melarang untuk Hal-hal negatif Misal Anda berniat Untuk mendapatkan wanita sebanyak-banyaknya Tidak boleh Saya harap ini dibuat untuk Yang seharus saja Dan untuk menaklukkan siapa saja yang Ingin Anda jadikan Suami atau istri Semoga ini bermanfaat Dan Ingat keberhasilan Tuhan-Nya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini hanya Perantara saja Selamat menikmati